Intro Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional Tahun 2021 Yang digelar secara daring dari Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Kabupaten Bogor, Senin 28 Juni 2021 Unsur Forkopimda yang dipimpin Sekda Aceh Takwallah itu Mengikuti jalannya peringatan Hani dari Pendopo Gubernur Aceh Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual dari Istana Negara Pada 2021 ini, tema peringatan Hani di Indonesia yakni War on Drugs Yang berarti perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 Menuju Indonesia bersih, tanpa narkoba, atau bersinar Hani dilakukan tiap tahun untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global Dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan sejumlah arahan Kepada badan narkotika nasional terkait memerangi peredaran Dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia Di antaranya, WAPRES meminta diperkuatnya intervensi ketahanan keluarga Mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat Tentang bahaya penyalahgunaan narkoba Penyampaian edukasi dini tersebut juga diminta melibatkan partisipasi organisasi terkait Seperti lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan Dan selanjutnya, WAPRES juga meminta BNN mengintervensi wilayah-wilayah Yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba Sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat kawasan itu Dan selain itu, WAPRES juga meminta BNN menambah jumlah penyediaan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat Serta meningkatkan layanan rehabilitasi berstandar nasional Arahan terakhir, WAPRES meminta BNN memperluas dan memperkuat jejaring kerjasama penjagaan dan pemberantasan narkotika Baik di tingkat nasional hingga internasional Dalam kesempatan itu pula, WAPRES juga mengapresiasi kinerja BNN Yang telah berperan aktif dalam melakukan upaya nyata untuk memerangi sindikat narkoba WAPRES juga meminta BNN untuk tidak lengah dan tetap waspada dalam memberantas narkoba di Indonesia Terima kasih telah menonton!